Pemirsa kunjungan Paus Franciscus ke Indonesia ini membawa banyak nilai yang bisa dipetik sebagai suri taulah dan bagi umat manusia, bagi umat Indonesia khususnya. Dan bagaimana sebenarnya kita bisa memaknai kunjungan Paus Franciscus ke Indonesia, akan kami hadirkan ulasannya untuk Anda pemirsa, sudah hadir bersama saya di studio. Ada Romo Beni Susetio, staf khusus Dewan Pengarah BPIP. Romo Beni, selamat pagi, sehat Romo. Selamat pagi, sehat. Romo sehat ya? Romo kalau seandainya kita lihat nanti, ini kan dari kunjungan Paus Franciscus kemarin yang paling menarik perhatian Romo, itu bahkan datang dengan pesawat, kemudian bersedia mau salaman dengan anak-anak, memberikan rosario kepada anak-anak. Nah bagaimana masyarakat Indonesia bisa menilai ini adalah kesederhanaan yang tulus dilakukan? Iya kita melihat ya itu menjadi trending topic ya, bahwa Bapak Suci memang mencontohkan keteladanan bagaimana hidup kesederhana itu menjadi cara berpikir, berkindak, beranalar, berrelasinya. Kesederhana ini nampak ya, dia nggak mau mobil mewah, tapi mobil rakyat, senia. Nah dia tidak mau hotel berbintang, tapi tinggal di rumah kedutaan patikan. Nah kesederhanaan ini memang menjadi keutamaan hidupnya. Ini yang hilang dari bangsa ini. Sehingga BPP, Badan Penelidikan, dalam fokus di Kassen ya, ketika membahas tentang keroposnya etika, itu banyak para intelektual, itu membahas mengenai krisis keteladanan. Romo ini kita lihat Romo, ini sama seperti kemarin ya Romo, Paus Franciscus duduk di depan Romo. Ya memang kebiasaan beliau begitu, karena dia ingin menyapa masyarakat, umat, karena Paus ini kan milik dunia ya. Jadi kedekatan, relasi, itu sangat penting bagi Paus. Sehingga dia memang menyapa mereka yang miskin, yang papa, yang terpinggirkan, bahkan para pengungsi menjadi keprihatinan dia. Jadi Paus ini memang Paus yang melawan tradisi ya. Dia tidak mau kemewahan, dia tidak mau keistimewaan, dia ingin dekat dengan mendengarkan kelukesan masyarakat dunia, termasuk juga beliau ini adalah Paus yang selalu memprioritaskan daerah-daerah konflik. Nah, kedatangan di Indonesia ini memang luar biasa ya. Karena Paus mau belajar tentang Islam di Indonesia yang berbeda sama sekali. Indonesia itu maya soliditas negara muslim terbesar dunia, tetapi hidup berdampingan dengan agama-agama minoritas dan agama lain. Bahkan di Indonesia itu ada ratusan agama-agama lokal. Dan itu bisa hidup berdampingan. Bayangkan di Indonesia itu ada 714 suku iknis. Bisa damai itu karena kita memiliki Pancasila itu. Sehingga apa yang dikatakan Bung Karno, Indonesia itu menjadi sebuah simbol Taman Sari Dunia. Karena disitulah banyak perbedaan agama, keyakinan, suku, iknis, bahasa, pariannya luar biasa. Tapi disatukan oleh Pancasila. Maka Bung Karno menggali Pancasila itu kan dari realitas budaya, realitas hidup masyarakat. Bung Karno sudah lama ada sejak dulu, zaman Majapahit yang menyatukan kita. Tetapi Pancasila itu digali oleh Bung Karno untuk menjadi kekuatan ideologi pemersatu. Dan itu yang menjadi daya tarik Bapak Suci. Dan Bapak Suci itu belajar banyak hal tentang Indonesia. Karena banyak disersasi dari para romong mengenai Pancasila. Bahkan ketika ketua Dewan Pengarah Badan Pemilihan Ideologi Pancasila, Profesor Doktor Hajar Megawati datang kepatikan. Bapak Suci itu memberi pesan kepada Ibu Megawati agar menjaga Pancasila dan Beneka Tunggal Ika. Itu kan luar biasa. Dan yang kedua, konsen Bapak Suci itu dengan pemanasan global. Oke. Sehingga ketika berdialog dengan Ibu Megawati, Paus juga menginginkan agar ekosistem alam itu dijaga. Maka lewat dokumen Lode DC tentang bagaimana alam dan lingkungan itu bisa serasi, harmonis, juga ekosistem alam jangan sampai dihancurkan. Karena dengan pemanasan global itu bisa juga potensi negara-negara lain itu akan tenggelam. Oke. Dan dampak dari global global itu adalah krisis bangan itu. Itu isu-isu strategis yang akan dibahas. Jadi yang dibahas mungkin dengan Presiden itu ya tentang bagaimana Indonesia itu mampu menjadi miniatur dunia. Baik. Dan kedua bagaimana Pancasila itu bisa menyatukan. Oke. Yang ketiga bagaimana peranan Indonesia menjaga perdamaian. Kan ini sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa. Cita-cita pendiri bangsa. Kalau kita membaca pembukaan Uda Dasar 45, kan disana tujuan kemerdekaan apa? Salah satunya adalah bagaimana Indonesia menjaga ketertibaan dunia dan perdamaian dunia. Dan itu sudah sebenarnya posisi Indonesia sangat strategis ya. Anak sebagai negara muslim terbesar, kedua Indonesia bisa memerankan diplomasinya untuk mengatasi komplek-komplek yang sampai saat ini masih terjadi. Komplek di Ukraine dengan Uni Soviet, perdamaian Palestina dan Israel yang sampai sekarang belum terrealisasi. Sehingga Indonesia bisa menjadi mediator untuk membangun dialog sehingga perdamaian itu bisa direalisasikan. Bisa direalisasikan, begitu ya. Romo yang paling membuat masyarakat itu terpukau betul karena kesederhanaan. Kemudian benar-benar dekat dengan semua yang dia lihat pada saat Paus Franciscus datang dan beraktivitas di sini ya Romo ya. Romo pada saat ada mungkin anak muda yang skeptis biasalah ya Romo ya. Kemudian ada orang yang mungkin masih mempertanyakan apakah memang benar kesederhanaan yang ditunjukkan ini benar-benar seperti yang dicitrakan. Atau mungkin memang karena ini tuntutan saja maka perlu terlihat sederhana. Bagaimana mau menjelaskan itu Romo? Ya kalau kita lihat kan dari rekam jejak dia itu kan gak bisa ditipu. Sejak dia menjadi imam, menjadi uskup, bahkan menjadi kardinal di Argentina terkenal. Dengan kesederhanaan. Bahkan setiap kali dia melakukan aktivitas, dia naik bis. Dan memang itu ciri dia. Dia gak mau diberi mobil mewah pun dia lelang, kemudian uangnya dibagikan untuk orang, ya diterbakan untuk jayasan-jayasan untuk memulai orang miskin. Jadi kontinmen dia itu sudah lama. Jadi habitualisasinya itu bukan dibuat buat, bukan dicicitra. Jadi kesederhanaan itu bisa dilihat ketika seseorang yang sudah selesai dengan dirinya. Jadi orang yang selesai dirinya itu tidak ada pamer, fiksing, tidak mau hidup bermewah-mewah. Tetapi bagaimana memiliki makna arti bagi semua umat di dunia ini. Jadi hidupnya itu memang untuk pelayanan umat. Kalau dia mau hidup mewah, gampang. Banyak orang mau memberi fasilitas. Bahkan banyak orang juga mau memberikan cit pribadinya. Tapi dia selalu gak mau. Dan menolak keras itu. Itulah cara dia untuk menggayati tentang bagaimana dia menjadi pemimpin yang autentitas. Terima kasih telah menonton!